Satuan Kerja Khusus Belaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyampaikan proyek pengembangan lapangan unitisasi gas jambaran tiung biru atau JTB yang berada di desa Bendung Rejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur berhasil melakukan pengaliran gas perdana atau gas on stream pada selasa 20 September 2022 Penyaluran gas perdana tersebut menandai babak baru proyek JTB yang dikelola PT. Pertamina EP Jebu selaku anak usaha dari PT. Pertamina Hulu Energi Seperti Upstream Pertamina menuju fase produksi Adapun, KOS merupakan tahap pengaliran gas dari Gas Processing Facility atau CPF menuju metering area untuk diseluruhkan ke pipa distribusi yang selanjutnya diterima oleh para pemilik gas tersebut Sebelumnya pada Agustus lalu, Pertamina EP Jebu bersama Mikra Belaksana telah berhasil melakukan gas in atau mengalirkan gas dari sumur ke CPF sebagai bagian tahap penting bagi proyek ini Proyek pengembang lapangan unitisasi gas JTB merupakan salah satu proyek strategis nasional Setelah energi di bawah PT. Pertamina Persero yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi Dodo melalui Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional JTB diproyeksikan menjadi salah satu calon penghasil gas terbesar di Indonesia dan produksi gasnya yang mencapai 192 juta kaki kubik per hari atau MMSDVD Dari jumlah tersebut, 100 MMSDVD telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan gas membangkit listrik PT. PLN Persero Direktur utama Pertamina EP Cepu Awang Lazuardi pun mengatakan bahwa proses gas on stream ini telah melalui tahapan krusial penuh tantangan sebagai hasil kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat dari proyek gas JTB Oleh sebab itu, semua pihak harus mendapatkan apresiasi besar atas dedikasi juga inovasi dalam penyelesaian proyek Sementara itu, Kepala SKK Mikas Dwi Sucipto menyebut kehadiran proyek gas JTB tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan produksi mikas nasional namun menciptakan pula efek berganda atau multiplier effect Dwi menilai proyek gas JTB telah turut menggerakkan industri penunjang nasional maupun pengusaha lokal serta perekonomian masyarakat di sekitar proyek Sehingga keberadaan proyek JTB sangat dirasakan bagi upaya peningkatan kapasitas nasional dukungan berkembangnya ekonomi di sekitar proyek Adapun aspek positif lain dari keberhasilan proyek ini adalah terpenuhinya kebutuhan energi kawasan dan ketersediaan bahan baku industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Ia pun menyampaikan bahwa proyek gas JTB akan memberikan ketersediaan gas di pulau Jawa yang besar dan dapat mendorong peningkatan perekonomian baik secara regional maupun nasional Terutama seiring dengan pembangunan pipa gas Semarang-Cirebon yang akan membuat jalur distribusi gas akan terintegrasi Dengan demikian pasokan gas dari JTB nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor industri di Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui jalur transportasi gas pipa Gresik Semarang yang sudah siap Namun berperan pula bagi pemenuhan kebutuhan gas hingga Jawa Barat Dwi pun menegaskan keberhasilan proyek gas JTB akan menjadi milestone penting untuk mendukung upaya mewujudkan target peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel perhari dan gas 12 miliar kaki kubik perhari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!